Assalamualaikum guys kali ini kita lagi di jalan Tunjungan jadi kita mau berburu kuliner Malaysia jadi disini tuh ada kedai yang ngeluarin menu baru baru nasi lemak guys jadi kita ini mau cobain nasi lemak di kedai baru ini enak apa enggak nasi lemaknya dan kebetulan itu disini itu sebenarnya banyak toko-toko anak-anak muda gitu ya yang gaul-gaul buat nongkrong-nongkrong jadi tempatnya anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong kalau malam rame banget ini kalau malam disini nah ini tempatnya tadi sudah di depan kita guys kita masuk kita mau cobain rasanya enak apa enggak ya betul ini tempatnya nah ini guys jadi tempatnya nih nama kedainya tuh legal jadi kita pesannya itu nasi lemak ayam yang spesial sama nasi lemak paru yang original satu minumnya cuma ini aja ya cuman iya ini aja ada oke ST aja mbak selesai manis berapa selesai manisnya satu sama sirup selasihnya satu mbak oke jadi kita tambahnya apa bantuan goreng pete goreng terung baladu kita sementara itu aja itu aja dulu deh wak ya selain nasi lemak ayam spesial satu nasi lemak paru original satu nasi manis satu air sirup nasi satu ya oh ini bukanya jam berapa ya kak ini kita jam 8 jam 8 jam 9 15 jalan order oh 9 15 malam oke setiap hari ya kak ya tutupnya jam 10 oke setiap hari nih kak ya oke guys ini makanannya udah dateng nih jadi tampilan nasi lemaknya ini kalau untuk kemiripannya enggak 100% mirip ya memang disini tuh ada beberapa ya yang kayak identik dengan nasi lemak identik sama nasi lemak jadi disini tuh yang identik dengan nasi lemaknya itu kacang terus ada ikan bilisnya terus ada sambelnya ini yuk kita langsung coba aja ya dan disini uniknya itu nasi lemak mbaknya memang bilang ini enggak ya otentik 100% nasi lemak yang ada di Malaysia yang sepertika di Malaysia hampir kalau yang disini tuh tambahannya katanya tuh dikasih kuah kari ya disini disiram dengan kuah kari guys mungkin di Malaysia nasi lemak disana tuh juga disiram dengan kuah kari enggak ada enggak yang disiram dengan kuah kari gitu nah jadi ini kedai nya itu namanya illegal ya kita enggak tahu sih namanya kenapa kok illegal kita langsung try coba jadi ini kalau kelengkapannya dari nasi lemak yang originalnya itu sebenarnya isinya ada telur, paru, sambal, ikan bilis, kacang, kacang, sama kuah kari kalau yang spesial itu ada tambahan kulit ayamnya kulit ayamnya mis kita coba ya aku pakai sender saya penasaran mis aku coba saya enggak apa sih nasi lemak ini aku coba karena kalau kita waktu lihat di Instagram itu di sini tuh yang spesial itu ya telur telur telurnya ini iyalah jadi ini aku kasih telur, nasi, dan sambal bismillahirrahmanirrahim ini aku ngerasain asin enggak tahu asinnya yang mana ini antara telur atau bumbu karirnya atau bumbu karirnya coba ya coba bumbu karirnya coba bumbu karirnya coba bumbu karirnya oh enggak enggak telurnya ya bumbu karirnya enak pedes tapi pedes guys tapi ini loh guys telurnya ini menurutku terlalu asin sih sebenarnya enak ya untuk teksturnya ya memang digoreng mateng ya enggak setengah mateng gitu ya bener-bener kering iya cuman dan ini juga sambalnya enggak terlalu pedas ya kok menurutku hmm nexturnasinya juga enak enggak terlalu keras dan enggak terlalu lembek pas coba aku tadi lupa guys nyobain nasinya itu gurinya seperti apa ya untuk nasinya sendiri sih dia gurih untuk kematangannya dia pas iya cuma ya itu tadi guys telurnya ini menurutku asin ya kalau menurutku juga kulitnya agak asin sih oh iya coba 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 ini kulit ayam yang digoreng kering iya memang kalau makan kulitnya gini ya itu sama nasi guys tapi untuk sekurang segini nasinya dia enggak terlalu banyak ya iya enggak terlalu banyak iya enggak terlalu banyak lebih banyak yang kita coba sebelumnya ya kalau di Kapten Ivanovic banyak banget ini kita aku pakai ayamnya ya ayamnya dia rasanya meresap atau enggak nih ini kita nyobain nasi lemak di pusat kota guys jadi ini tuh kayak nasi lemak yang dibuat buat anak-anak muda gitu loh anak-anak suka nongkrong sebenarnya jarang ya di daerah sini tuh ada makanan berat dan ini ada kebetulan ada nasi lemak iya mana jadi kayak oh ternyata ada juga nih yang jual nasi lemak sasarannya tuh anak muda gitu kalau aku sendiri sih guys ada yang kurang sih di nasi lemak ini kurang timun iya kan oh iya karena sensasi untuk segarnya di timun itu enggak ada guys ini rempah-rempah karingnya tuh kerasa loh iya ini karingnya kerasa kita sih baru tahu ya kalau nasi lemak juga bisa disiram dengan kuah karing pasti di Malaysia banyak banget disana ini kalau disini jarang gak sih untuk untuk nasi lemak disiram dengan kuah karing karena kita disini karena kita disini nyari nasi lemak aja agak susah ya sebenarnya memang untuk surabaya itu guys itu susah banget untuk cari jadi buat temen-temen Malaysia yang berkunjung ke Surabaya kalau mau cari makanan Malaysia jadi ini tipe paru yang bukan paru yang kering gitu ya parunya tuh gak digoreng dengan crispy dengan kayak kering gitu loh tapi dia juga enggak bukan paru yang keras ini tadi sepiring ini berapa tadi harganya kalau yang original ini 29 kayaknya 29 kalau yang 35 yang spesialnya 34 ribu nah menurut temen-temen murah gak sih worth it gak kita beli dengan harga segini dengan sepiring ini tapi sebenarnya ikannya ada lumayan banyak sih ini ikannya sih banyak cuma nasinya yang kurang sih menurutku ya mungkin kalau untuk harga segitu di pusat pota ya itu ya wajar sih dan sasarannya pun anak muda apalagi ini kan di kayak tongkrongannya anak-anak muda di Surabaya itu ya dengan harga segitu sih ya mungkin standar kali ya gak tau kali lagi kalau rumah di selain tempat ini mungkin di pinggiran Surabaya harganya lebih murah sih kayak deket Captain Faunovic banyak kan apa porsinya itu tapi untuk sambelnya ini guys sambelnya ini bukan kayak sabel nasi lemak gitu ya iya 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 kayak sambel sambel tomat gitu kalau aku makan ini tuh kayak kurang banget nasinya karena ikannya masih banyak banget tapi nasinya udah habis iya oke tapi untuk ikan bilisnya ini kalau ikan bilisnya ini ya iya kristi gak terlalu alat gitu ya yang bikin yang bikin dia yang bikin dia kerasa kayak nasi lemak Malaysia itu ikan bilis dan kacangnya minta kulitnya ya iya iya buat temen-temen Malaysia kalau berkunjung di Surabaya gitu mencoba nasi lemak mencoba nasi lemak di pusat kota ini itu tempatnya strategis banget sebenarnya banget tempatnya itu strategis banget karena pas depan Hotel Machapai tapi untuk kalau temen-temen Malaysia atau Singapura atau temen-temen Indonesia yang mau cobain nasi lemak di sini kalau pengen porsi yang banyak ya kayaknya kurang ya kayaknya kurang karena ini nasinya gak seberapa banyak tapi kalau rasanya oke tapi ikannya ikannya banyak rasanya sih enak sambalnya sih menurutku kurang pedes ya kurang pedes karena aku makan di Kapten itu bener-bener pedes banget sambalnya Kapten sekarang yang pertama kali kita 24 jam Malaysia kita sarapan pakai nasi lemak Kapten itu kan aku bilang kayak kurang pedes terus yang kita coba langsung di kedainya itu pedes banget beneran oh ya kita juga minta sarannya kalau dari temen-temen Malaysia kalau kita review memperkenalkan makanan khas dari Surabaya menurut kalian gimana kita bisa sharing apakah di Malaysia juga ada makanan-makanan yang itu atau kalian mau tahu nih makanan Surabaya atau makanan daerah mana yang kalian penasaran banget boleh komen di bawah kasih tau kita biar kita cari juga ada juga kok yang komen dari temen-temen Malaysia itu sekali-sekali cobain masak-masakan di asli di daerah mungkin next kita mau coba ya apakah ada di sana atau apa belum ada guys next video kita akan masak makanan khas Surabaya aja dilihat nih ini nasinya udah habis hampir habis tapi launya masih banyak banyak banget kita kayaknya bawa pulang aja ikan ya karena nasinya udah habis alhamdulillah alhamdulillah karena sudah selesai nyobain nasi lemak Malaysia yang ada di tengah kota Surabaya namanya kedai ilegal ilegal tapi kurang ada timun sih guys bisa banget kurang fresh jadinya kurang timun terus ada telur rebusnya tuh biasanya kan nasi lemak iya bener-bener mungkin ada kombinasi sedikit lah untuk menyesuaikan selera anak-anak muda yang nongkrong disini mungkin ya buat temen-temen yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir apabila ada kekurangan bisa komen di bawah ini guys kritik saran komen sebagian banyaknya next kita cobain video apalagi dan jangan lupa subscribe komen dan like dan jangan lupa subscribe komen like dan share ke temen-temen kalian juga sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati